hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel rusak majun edi terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini nah disini saya mau sedikit sharing nih terkait apa sih yang harus dilakukan atau apa yang bisa kita lakukan setelah lulus studi S2 nah sebelumnya pasti udah banyak nih teman-teman yang nyimak terkait apa yang harus dilakukan ketika jadi fresh graduate lulus dari S1 rata-rata pasti sebelumnya juga udah banyak dibahas di video yang lain oleh content creator yang lain juga nah disini saya mau sharing terkait dengan teman-teman yang mungkin sudah lulus S1 dan juga sudah bekerja juga kemudian mengambil S2 dan menyelesaikan pendidikan S2 nah apa sih yang harus sebenarnya dilakukan untuk bisa mengoptimize karir setelah lulus S2 baik ini langsung saja berdasarkan pengalaman saya pribadi di sini saya juga sebagai fresh graduate lulusan S2 tentu di sini sifatnya sharing ya bukan untuk menggurui ataupun untuk ya seolah-olah saya lebih tahu dibandingkan teman-teman yang menonton video ini tidak jadi saya ingin sharing aja untuk apa yang harus dan memungkinkan untuk dilakukan pasca lulus S2 pertama jadi untuk teman-teman yang sudah lulus S2 termasuk juga saya saya ucapkan selamat bahwa perjuangan untuk bisa menempus studi pasca sarjana nah itu tentu tidak mudah banyak halangan rintangan dan juga kendala yang dihadapi baik itu teknis maupun non teknis ya baik di dalam perkuliahan maupun di luar perkuliahan tentu kendala-kendala ini menjadi satu media pembelajaran untuk mahasiswa dan juga orang-orang di sekitar lingkungan teman-teman yang sudah lulus ini satu untuk teman-teman yang sudah lulus tentunya pembelajarannya adalah teman-teman menjadi untuk menjadi lebih profesional secara time management saya tentu merasakan sekali manfaat terkait lulus S2 dengan kelas karyawan tidak mudah membagi waktu antara pekerjaan keluarga kemudian kuliah belum lagi kegiatan-kegiatan lain yang di luar dugaan dan memang harus kita kerjakan sebagai tuntutan pekerjaan itu mungkin akan membuat dilematis dari segi time management nah disini setelah lulus S2 tentunya hal ini bisa tersolusikan atau teman-teman sudah punya pengalamannya bagaimana memanage pekerjaan yang banyak dengan waktu yang terbatas menggunakan skala prioritas tujuan yang pertama manfaatnya adalah time management lebih baik kedua dari segi keilmuan nah dari segi keilmuan tentu pasti kita akan menambah atau menjadi wawasannya menjadi lebih bertambah ketika lulus S2 wawasan apa sih sebenarnya yang bertambah? kalau menurut saya ya selama menempuh S2 terutama di kelas profesional atau kelas karyawan itu pertama adalah relasi jadi wawasan itu tidak hanya semata-mata pengetahuan atau kerampilan tapi juga relasi di kuliah S2 ini saya mendapatkan begitu banyak kejutan kejutannya ini adalah saya sekelas dengan teman-teman kuliah saya yang tentu secara usia bervariatif dan juga dari segi karir juga bervariatif bahkan saya sendiri sekelas dengan teman kuliah yang bekerja dengan jabatan VP di salah satu perusahaan telekomunikasi tentu dengan jabatan yang sudah mentenis seperti itu rekan-rekan yang lain seperti saya ataupun rekan-rekan yang lain tentu juga merasa belajar banyak karena kami di perkuliahan tidak hanya sekedar belajar ilmu komunikasi karena jurusan dari komunikasi tapi juga belajar dan memahami pengalaman orang lain tentunya tidak hanya dari aspek segi ilmu komunikasi saja tapi juga pengalaman hidup itu yang pertama yang cukup membuat saya bangga menempuh S2 ilmu komunikasi di Universitas Dr. Sutomo saya mendapatkan teman seorang VP dan juga yang kedua adalah saya satu kelas dengan istri wali kota Pak Suruan istri wali kota Pak Suruan itu tentu ini juga menjadi satu apa ya Pak bilang bisa dibilang rejeki lah rejeki yang tidak pernah saya duga-duga saya punya relasi dengan istri wali kota Pak Suruan itu sih dan juga teman-teman saya yang lain yang merupakan praktisi media maupun juga praktisi di bidang marketing communication yang mungkin juga sama dengan dengan saya saya juga sebagai seorang praktisi di bidang marketing communication itu tentu ini menjadi salah satu kebanggaan buat saya itu yang pertama yang pertama tadi namanya management kedua relasi yang ketiga apa saya dapat satu pelajaran beragak dari dosen-dosen yang tidak hanya sek akademisi tapi juga praktisi dan saya merasa bangga karena beberapa dosen waktu saya menemukan perkulian adalah praktisi-praktisi mentereng di bidangnya ada ada bapak dokter Arya Junaidi yang merupakan ahli komunikasi politik dan juga beliau merupakan staf khusus di partai PTIP kemudian saya bertemu juga dengan pembimbing tesi saya dan juga yang juga merupakan pensiunan di pemerintahan dengan jabatan Eselon terakhir yaitu bapak dokter Tony S. Sukarni ini saya mempimbing tesi saya saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya pada Pak Tony yang sudah rela dan suka untuk membimbing saya selaku mahasiswa pasca sarjana ini hingga dapat lulus dan wisuda di bulan Maret kemarin itu sangat mengesankan buat saya karena benar-benar saya membuka cakrawala baru bahwa mungkin ada yang menggap bahwa untuk apa sih kuliah S2 biayanya mahal buang-buang uang saya juga berpikir awalnya juga seperti itu ngapain kalau S1 aja bisa kenapa harus S2 ternyata setelah saya masuk S2 banyak sekali hal-hal yang mungkin saya tidak sangka sebelumnya bahwa ini tidak hanya soal soal untuk mengeluarkan uang untuk mendapatkan ilmu tapi ini adalah soal hidup bagaimana itu meaning apa ya memaknai hidup dan juga menambah wawasan ini menjadi sesuatu yang kadang saya pikir tidak bisa ditukar dengan uang meskipun juga berapa kendala non teknis juga saya rasakan ya itu dari segi keluarga memang ibu saya pada saat proses selama saya menemukan S2 beliau meninggal dunia dan itu juga salah satu pukulan telak buat saya sampai sempat bingung harus bagaimana pada saat itu sekitar bulan Januari ibu saya meninggal atau wafat nah disitu saya bingung karena sebenarnya saya S2 itu selain untuk diri saya sendiri saya mau untuk apa ya untuk memberikan satu kebanggaan ke orang tua saya bahwa saya sebagai anak itu bisa menempuh pendidikan yang lebih baik dan daripada apa yang dulu didapatkan oleh orang tua saya bahwa ibu saya dulu hanya lulusan SMP kemudian bapak saya lulusan SMA yang juga merupakan pensiunan seorang TNI Angkatan Laut yang dulu dinas di Surabaya dan berbagai dinamika hidup ya yang tentu up and down nya terasa saya pun juga awal mengambil kuliah S2 itu bisa dikatakan nekat nekat dalam artian disini bahwa saya sadar waktu itu bahwa penghasilan saya tidak terlalu besar kemudian dengan melihat daftar biaya S2 itu juga lumayan dan saya harus membiayai S2 saya secara mandiri tentu itu apa ya menjadi satu hal yang cukup challenging cukup menantang itu memang apa ya kadang dibalik kesulitan itu pasti ada kemudahan terus juga waktu setelah lulus S2 saya juga mengucapkan terima kasih ke tempat kerja saya yaitu SMK Telkom Situarjo khususnya Bapak Abror selaku Kepala SMK Telkom Situarjo yang sudah diberikan izin dan juga didukung untuk melakukan penelitian tesis di SMK Telkom Situarjo baik kita balik lagi ke topik awal sebenarnya apa yang bisa dilakukan setelah S2 ini mungkin juga jadi pertanyaan saya sendiri dan setelah apa yang bisa dilakukan setelah S2 yang mungkin yang bisa dilakukan setelah S2 dalam melanjutkan karir tentu tidak menafik bahwa teman-teman yang mengambil S2 rata-rata pasti sudah bekerja dan S2 ini dijadikan sebagai salah satu batu loncatan untuk mendapatkan karir yang lebih baik nantinya baik di perusahaan atau tempat bekerja sekarang ataupun di tempat bekerja yang lain hal ini juga saya rasakan ketika saya sedalus S2 yang mendapatkan berbagai pekerjaan yang sifatnya adalah project dan juga additional job yang itu tentu berhubungan sekali dengan kompetensi saya di S2 tentu ini menjadi satu berkah tersendiri yang bisa dilakukan adalah pertama meningkatkan karir kedua mengambil pekerjaan-pekerjaan sampingan kita akan sering mendapatkan tawaran pekerjaan sampingan ini percaya atau tidak percaya saya dulu S1 itu memang fokusnya hanya bekerja di kantor pekerjaan sampingan itu sifatnya hanya jualan dan lain sebagainya tapi ketika saya setelalu S2 ini ada pekerjaan-pekerjaan sampingan yang memang di luar perkiraan saya seperti menjadi pembicara, saya dapat offering kontrak baru sebagai konsultan di perusahaan startup konsultan dan head of research and development ya atau R&D, head of R&D di salah satu startup di Yogyakarta kemudian saya mendapatkan beberapa tawaran lain pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan riset ini menjadi salah satu poin plus kedua yang bisa dilakukan ini teman-teman bisa coba untuk mengikuti praktisi mengajar atau menjadi pengajar di salah satu universitas atau sekolah jadi teman-teman ilmunya bisa lebih bermanfaat ketika teman-teman mengajarkan ilmu yang didapatkan kepada teman-teman yang lain itu pertama menjadi profesional dengan peningkatan karir terus kedua menjadi pengajar yang ketiga ini teman-teman mungkin dengan apa ya dengan degree atau master degree teman-teman bisa membranding diri teman-teman untuk jabatan-jabatan publik seperti DPR, DPRD atau pejabat-jabatan lain yang sifatnya adalah open public yang teman-teman bisa apply di sana itu menjadi salah satu juga apa yang bisa dilakukan setelah S2 atau yang terakhir mungkin teman-teman bisa melanjutkan S3 untuk mengukuhkan dirinya menjadi akademisi ataupun akademisi sekaligun juga praktisi nah itu mungkin yang bisa teman-teman dan mungkin juga saya lakukan di kegiatan pasca lulus S2 untuk pertimbangan bagaimana selanjutnya menepu S3 dan lain sebagainya tentu saya sambil jalan dengan melihat berbagai situasi dan kondisi yang memungkinkan saya juga sebenarnya juga punya planning atau rencana untuk bisa melanjutkan pendidikan di S3 bukan untuk apa ya gaya-gayaan bukan untuk wah bukan untuk prestis atau pride diri sendiri tapi ketika belajar S3 sebenarnya kita memakai ilmu padi jadi semakin berisi semakin menunduk jadi ini menunjukkan saya sendiri terutama maupun juga yang lain bahwa teman-teman yang belajar ini bukan untuk hanya untuk komodifikasi saja tapi juga yang paling penting dari itu adalah untuk mengaktualisasi diri kita sebagai manusia untuk menampilkan versi terbaik diri kita mempush my limit ya bukan your limit ataupun push the limit potensi saya itu yang memang tentu tidak mudah jadi memang beberapa keputusan-keputusan sulit diambil di masa sekarang agar kita dapat memutuskan hal-hal yang mudah untuk nantinya seperti yang selalu saya ingat kenapa saya motivasi saya bersekolah selain karena untuk membanggakan orang tua dan mengaktualisasi diri adalah yang paling penting saya selalu menyadari bahwa harta kita yang menjaga bahwa ilmu yang menjaga kita sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih